Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah apa kabar kalian hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan fit dan selalu berpikir positif. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam inilah berita bersama saya, Restu Wulandari. Inilah berita selengkap. Informasi pertama kawan inilah kita membahas hasil survei. Hasil survei kembali menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di urutan pertama. Survei terbaru datang dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang hasilnya elektabilitas Prabowo Gibran 46,7 persen. Sedangkan Ganjar Mahfud 24,4 persen. Sementara Anies dan Caimin hanya 21 persen. Hasil survei ini membuat tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran semakin percaya diri. Mereka mengaku akan bekerja keras lagi agar Pilpres 2024 hanya terjadi satu putaran. Fahri Hamzah dalam akun X-nya langsung mengajak masyarakat melakukan pemilu satu putaran saja. Dia menulis di akun X-nya seperti ini. Saudaraku, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus bangun tradisi ilmiah dalam pemilu dan juga membantu negara menghemat biaya dalam putaran kedua. Biaya putaran kedua itu sekitar Rp17 triliun. Sebaiknya kita bantu menghemat, kata Fahri Hamzah di akun X-nya. Nah, kata hemat Rp17 triliun ini seketika menjadi trending topic di media sosial X Twitter. Bermacam komentar pun jadi bermunculan. Seperti ditulis akun Usman yang mengatakan, lebih baik hilang Rp17 triliun daripada orang ambisius jadi presiden. Komentar lain juga datang dari anggap PF yang mengatakan Rp17 triliun lebih murah daripada istana, gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, dan gedung TNI Polri yang menurut CNBC anggarannya Rp51,1 triliun. Jangan-jangan dengan Rp17 triliun kita bisa menyelamatkan Rp51,1 triliun. Wah, benar juga ya. Sementara itu, menurut lembaga survei indikator politik mustahil pemilu 2024 ini berlangsung satu putaran sebab belum ada kandidat yang mampu menyentuh angka 50%. Meski begitu, lembaga survei indikator politik belum dapat memastikan siapa yang akan lanjut pada putaran kedua karena peluangnya Anis maupun Ganjar ini sama-sama terbuka lebar. Akan tetapi, apabila nantinya putaran kedua berlangsung dalam simulasi Prabowo Gibran berhadapan dengan Amin, maka paslon nomor urut 2 akan menang telak dengan 58,9%. Wah, wah, daya tarik apa ya yang membuat Prabowo Gibran ini selalu unggul versi lembaga survei dan juga simulasi? Ya, sebenarnya ini unggul semoga bukan karena survei pesanan ya. Tetapi karena memang paslon nomor urut 2 ini punya daya tarik atau karisma sendiri. Dan kadang netizen benar juga sih. Buat apa ya dibela-belain menghemat Rp17 triliun tapi kalau nanti pasangan yang terpilihnya nanti ini tidak amanah ya kan? Kita sih masyarakat berharapnya tidak ada yang curang aja deh. Mau pemilu satu putaran, dua putaran, yang penting jujur gak curang. Iya gak sih? Iya kan? Oke, kita ke informasi kedua. Kawan inilah debat Cawapres telah berlalu hampir satu pekan. Namun hingga kini tetap ramai dibahas. Bahkan menjadi trending topic. Pemantiknya siapa lagi kalau bukan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming. Gibran yang selama ini dicemohoh dengan berbagai julukan menghina seperti belimbing sayur dan samsul alias asam sulfat ternyata mampu menguasai sepanjang jalannya debat. Gibran ini mematahkan argumen Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Tetapi aksi Gibran yang dengan mulus menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan menjebak ini justru memunculkan kecurigaan dari kubu lawan. Gibran ini diduga ada yang membisik. Wah kok bisa? Roy Suryo, ahli telematika yang juga mantan menpora di era Susilo Bambang Yudhoyono Menuding, Gibran menggunakan ear feeder. Alat itu menurut Roy Suryo memungkinkan Gibran mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari Mohaimin maupun Mahfud MD. Ia pun mempertanyakan alat bantu komunikasi hingga tiga buah pada setiap peserta. Analisis Roy Suryo yang viral di media sosial itu disikapi sinis Ketua KPU, Hashim Asyari. Hashim menjebut Roy ini tukang fitnah dan mengungkitnya sebagai terpidana kasus peniksaan agama dan menghina kepala negara. Roy harus mendekam selama sembilan bulan di penjara lantaran perbuatannya itu. Hashim Asyari kepada wartawan berkata, tanya saja dia habis kena pidana apa? kata Hashim ya, kepada wartawan di kantor KPU Jakarta pada selasa 26 Desember 2023 lalu. Debat spontan, nggak mungkin didikte. Dengerin bisikan atau baca contekan, Roy Suryo itu memang tukang fitnah. Lanjut Hashim. Wah, jadi makin seru ini ya. Tudingan tukang fitnah ini justru membuat Roy Suryo berang dan langsung melaporkan Hashim Asyari ke Baris Krim Polri. Selain Hashim Asyari, tudingan Roy itu sebenarnya sudah dibantah konsorsium stasiun televisi swasta penyelenggara debat Cawapres. Penggunaan tiga jenis mikrofon adalah sebuah prosedur yang lazim saat siaran langsung di TV swasta. Tujuannya hanya sebagai antisipasi bila mana salah satu mik bermasalah saat siaran langsung. Tetapi, rupanya jawaban itu tak cukup melegakan. Apalagi kemudian muncul suara seorang perempuan berkata, udah, ketika debat berlangsung secara live. Kala itu, Gibran sedang menjelaskan soal bagaimana upaya mereka meningkatkan pajak kepada Mahfud. Suara udah yang terdengar samar-samar itu kemudian memicu tudingan. Gibran mendapatkan petunjuk dari timnya lewat peranti komunikasi yang digunakannya selama debat. Tudingan itu lagi-lagi dibantah lewat siaran persnya. Tiga televisi penyelenggara debat Cawapres Transmedia, Kompas TV, dan BTV tegas mengatakan bahwa suara tersebut adalah milik moderator debat perempuan, Liviana Charlisa, yang sedang berkoordinasi dengan mitra moderatornya, Alfito Deanova. Namun, penjelasan itu rupanya tak cukup memuaskan publik. Salah satunya pakar politik Rocky Gerung. Ia menilai KPU dan stasiun televisi telah kehilangan kredibilitas karena tidak mampu menjawab kecurigaan terkait dugaan penggunaan alat membantu pendengaran oleh Gibran Raka Buming Raka. Rocky Gerung mengatakan KPU telah menjadi korban Cassandra Sindrom, yaitu kondisi seseorang yang berbicara kebenaran tidak dipercaya oleh orang lain. Ini terjadi karena KPU telah dianggap sebagai bagian dari rezim Joko Widodo dan dianggap telah melakukan banyak kebohongan. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dipergunakan oleh KPU di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis, cuma bagian ngambil-ngambil dari Facebook. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang nggak dikupas dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Tapi saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara memilih seseorang yang pikirannya tebal bukannya amplopnya tebal. Wah, wah, wah. Makin panas saja ya. Padahal masih ada debat-debat berikutnya. Bagaimana nih menurut kawan inilah? Percaya siapa? KPU, Roy Suryo, Rocky Gerung, atau Gibran? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita ketiga kawan inilah masih mengenai debat Cawapres dan Gibran Raka Buming Raka yang menjadi bintang debatnya. KPU akan mengubah aturan mengenai penggunaan singkatan serta istilah asing setelah Gibran diduga secara sengaja menjebak serta menjatuhkan Muhaimin dan Mahfud MD dengan singkatan asing. Salah satu singkatan itu adalah SGIE atau State of the Global Islamic Economy. Gibran menanyakan istilah SGIE ini kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun tidak mendapat jawaban dari Muhaimin. Sementara kepada Mahfud MD, Gibran mempertanyakan masalah Carbon Capture and Storage atau CCS dan lagi-lagi tak bisa dijawab Mahfud karena asing dengan istilah itu. Agar kawan inilah kembali ingat, berikut kami putarkan kembali debat antara Gibran dan Muhaimin Iskandar soal SGIE. Berikut cuplikannya. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE? Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit. Kami persilakan. Terus terang SGIE saya tidak paham. SGIE itu apa? Tenang. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar setelah SGIE itu. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus mengerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Tenang. Mohon. Duh, perkara singkatan aja ini jadi rame ya, kawan ya. Mungkin Gibran sedikit kesal karena Asam Sulfat disingkat jadi Samsul. Terus dia jadi bawa-bawa singkatan juga nih ke debat Cawapres. Tapi ya sebenarnya kalau singkatan seperti itu mungkin kita di masyarakat awam ya, kita nih ya kurang paham nih pengertiannya apa, maksudnya apa. Tapi kan ini debat Cawapres ya. Yang di mana, yang pada saat itu adalah yang debat Cawapres dan ini membahas ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital juga membahas infrastruktur, juga perkotaan. Harusnya sih langsung klik ya, nyambung gitu ya. Ya walaupun Mas Gibran ini spellingnya juga salah ya, dari bahasa Inggris disingkatnya ke bahasa Indonesia. Besok-besok kalau mau ada singkatan mungkin yang benar kali ya Mas Gibran, biar nggak bikin bingung kandidat yang lain gitu ya. Kita ke berita keempat, ini kabar duka datang dari Bumi Cendrawasih, kawan inilah, demam pemilu. Sekaligus pesta demokrasi masih belum juga terasa di Papua. Papua masih membara, korban jiwa terus berjatuhan. Nasib Malang dialami dua prajurit TNI dari Yonif 133, YS Satgas Pamtas, Pos Bousya, satu prajurit gugur, dan satunya mengalami luka-luka akibat terkena tembakan diduga dari kelompok TPN, PB, OPM atau KKB. Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Kampung Bousa, Distrik Afiat, oh maksud kami, Distrik Afiat Selatan, Kebupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Senin 25 Desember 2023. Kedua prajurit yakni Kopda Hendrianto terkena tembakan di bagian kepala dan meninggal dunia. Sementara, Pratu Franky Gulo terkena peluru di bagian perut sebelah kanan dan masih dirawat intensif. Peliknya konflik Papua yang hingga kini belum dapat diselesaikan turut menjadi topik dalam debat capres beberapa waktu lalu. Tiga capres memberikan pendapat berbeda-beda. Prabowo Subianto memilih memperkuat aparat keamanan guna melindungi masyarakat dari kelompok pengacau. Sedangkan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menilai gagasan Prabowo menambah aparat keamanan tak cukup menjawab konflik HAM di Papua. Menurutnya, yang diperlukan adalah pendekatan dialog. Sementara capres nomor urut satu Anies Baswedan berpandangan, masalah utama di Papua bukan kekerasan melainkan ketidakadilan. Anies menawarkan solusi berupa penyelesaian seluruh peristiwa pelanggaran HAM hingga tuntas. Lalu, mencegah berulangnya peristiwa ini dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya keadilan. Jadi, rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum. Memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan, Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua. Melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. dan menjamin penegakkan hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya root masalahnya. Pertanyaan saya simple saja. apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta saja ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita saja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi, caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Untuk konflik Papua ini yang masih membara memang harus ada solusi terbaik ya kawan agar konflik ini bisa diselesaikan dan tidak ada lagi korban berjatuhan. Kalau memang tiga capres pendapatnya berbeda tidak masalah sebenarnya. Tinggal dicari yang terbaik. Perkuat keamanan, oh iya, sudah tentu harus diperkuat. Pendekatan dialog setuju saya dan dilakukan juga melalui pendekatan yang berbasis kemanusiaan tentunya. Nah, ini tentu jadi pekerjaan rumah yang cukup penting ya bagi presiden terpilih nanti untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik di Papua. Baik persoalan kekerasan dalam hak sifil, politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya yang memiliki konteks dan akar yang beragam. Solusinya juga balik lagi, harus adil untuk semuanya. Berita ke berita kelima, seperti biasa, informasi tidak penting tetapi mengemaskan khas inilah berita. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran saling serang dengan tim Nas Amin soal istilah slepet dari Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar atau Cak Imin. Cekcok antara TKN Prabowo Gibran dan tim Nas Amin ini dimulai dari Cak Imin yang hendak mengganti istilah revolusi mental dengan slepet. Pada saat debat, Cak Imin menyampaikan revolusi mental yang sudah berjalan maksud kami hampir 10 tahun di pemerintahan Jokowi namun belum berhasil. Cak Imin menjelaskan ia memilih kata slepet agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Namun, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibu Rohman justru mempertanyakan maksud Mohaimin yang hendak menselepet program revolusi mental. Parameternya apa? Beliau bicara revolusi mental gagal. Sayang sekali beliau tidak tunjukkan data yang jelas. Kesannya hanya bicara asumsi berdasarkan ketidaksukaan karena posisi politik yang berseberangan. kata Habibu Rohman begitu. Menurut Habibu Rohman konsep slepet itu menganjurkan kekerasan. Justru konsepnya seperti menganjurkan kekerasan karena sarung yang merupakan alat untuk sholat digunakan untuk memukul orang. Sudah banyak kejadian terjadi tawuran atau perang sarung yang menimbulkan korban. Baiknya sarung yang hanya kita gunakan untuk ibadah bukan untuk melakukan kekerasan ucap Habibu Rohman. Nah supaya ingat lagi nih kawan berikut kami putarkan kata-kata slepet yang dipakai Muhaymin ketika debat kemarin. Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai slepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. slepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Wah Pilpres sekarang tuh ya kalau dipikir-pikir lucu ya banyak istilah-istilah yang sebenarnya biasa begitu ya tapi tiba-tiba jadi heboh dan jadi polemik mulai dari gemoy Samsul singkatan Amin SGIE terus berkembang sekarang slepet. Ya orang kan kalau diselepet sarung kan sakit ya tapi mudah-mudahan selepetannya Cak Imin ini sebaliknya ya sesuai yang dikatakannya justru untuk memberantas permasalahan yang ada di Indonesia seperti kemiskinan ketidakadilan dan lain sebagainya jadi diselepet gitu ya katanya permasalahannya ya baik demikian inilah berita kali ini jangan lewatkan inilah berita berikutnya dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe ya kawan ya dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com saya Restu Landari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati